Shalom dan selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali membahas seri renungan Nadab dan Abihu dan judul kita pada bagian kedua ini adalah Api Asing. Nah, apakah Anda masih ingat kesalahan Nadab dan Abihu pada waktu mereka dikemah pertemuan atau bait suci? Benar sekali. Kesalahan mereka hingga dihukum mati adalah karena menggunakan api asing. Dan apakah Anda tahu siapakah Nadab dan Abihu itu? Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun. Ini dikutip di dalam buku Imamat Pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dan Harun adalah imam besar. Mereka adalah imam dan saat itu mereka sedang bertugas di bait suci. Tetapi mereka menggunakan api asing itu. Saat ini juga ada api asing di sekitar kita. Entah mungkin kita sering melihatnya atau kita yang melakukannya. Mari kita baca kutipan di dalam letter 61 tahun 1896 paragraf yang kelima yang berbunyi demikian. Pendeta menggunakan api asing jika ia memakai cerita-cerita dalam pembahasannya. Kebiasaan ini jangan diteruskan. Saudaraku, engkau percaya kebenaran. Engkau mengasihi kebenaran. Dan engkau tidak terlalu tua untuk memperbaiki. Engkau diminta oleh juru selamat kita untuk berhati-hati akan bagaimana engkau bersaksi baginya. Engkau perlu menggali lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam mempelajari firman itu. Janganlah membuat kesan di pikiran orang lain bahwa engkau adalah pembicara yang murahan. Dan hanya di permukaan saja. Hilangkanlah cerita-cerita dari kotbahmu. Kotbahkan firman Tuhan. Oleh karena itu kotbahkan firman Tuhan. Itulah yang juga dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam buku 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua hingga yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah sekarang bagaimanakah dengan kita? Jika kita adalah pendeta atau pengkotbah, apakah kita juga sering menggunakan api asing itu? Jika kita adalah pendengar, maukah kita mendengar api asing itu? Marilah kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.